Shukran ya Rabbi, shukran Hadayta kalbi, shukran Nawar tadarbi, shukran Shukran ya Rabbi, shukran ya Rabbi Ya munzil al-Qur'an Allah, 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 Allah Ada banyak orang di, bahkan mungkin kita Ngerasa bahwa kita itu kurang beruntung dibandingkan orang lain Ngerasa bahwa kayaknya Allah gak adil sama kita Karena kita melihat orang lain mendapatkan banyak nikmat Sedangkan kita gak Kita ngerasa kayak orang yang paling dicurangin dalam hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita ngerasa kayaknya orang yang paling sengsara diantara semua manusia Ketika kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain Kalau kita pernah ngerasa kayak gitu Gara-gara kita sedang diuji oleh Allah dengan satu masalah Pasti kita berarti belum mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Ada orang yang diuji mungkin dengan ujian fisik Dan kadang-kadang itu bukan ujian sebetulnya Dia aja yang tidak mampu bersyukur atas nikmat fisik yang Allah berikan Dia ngerasa warna kulitnya adalah ujian Kayak saya gitu Alhamdulillah ini mah bukan hitam Eksotis Ada orang yang ngerasa jenis rambutnya adalah ujian Ada orang yang ngerasa tinggi badannya adalah ujian Ada orang yang ngerasa bentuk hidungnya adalah ujian Ada orang yang ngerasa gemuk dan kurusnya adalah ujian Ada orang yang bahkan ngerasa nasab keturunan adalah ujian Sehingga bagi dia dia menjadi orang yang paling tidak beruntung Karena diberikan fisik yang menurut dia tidak ideal Ini pasti orang tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala Kalau dia kenal Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia akan melihat sebaliknya Kalau dia kenal Allah subhanahu wa ta'ala Alih-alih dia mengeluhkan nikmat Justru dia makin bersyukur kepada Allah Ada juga orang yang merasa dirinya paling Menderita Karena melihat Dirinya orang yang paling tidak beruntung dalam urusan harta Dia menilai Orang lain lebih beruntung karena gajinya lebih besar Karena diberikan nafkah oleh suaminya lebih banyak Karena kendaraannya lebih baik Karena rumahnya lebih luas Karena tempat kerjanya itu lebih bergensi Karena titel dan gelar-gelarnya itu lebih tinggi Sehingga dia merasa karena hartanya terbatas Menjadi orang yang paling sengsara di muka bumi Ini juga orang yang tidak kenal sama Allah Atau ada juga yang merasa dirinya itu paling Menderita Karena Masih jomblo Dia cemburu kepada temannya yang nikah Bahkan dia cemburu kepada temannya yang baru putus Lo masih mending ngerasain gimana putus Daguah jadi juga gak pernah katanya Jadian juga gak pernah apalagi putus Ada banyak banget Hal yang dikeluhkan oleh manusia Untuk dia ngerasa pantas Menyebut dirinya itu sebagai orang yang paling sengsara Ada banyak hal yang dianggap oleh manusia itu Pantas dikeluhin kepada Allah SWT Karena memang dia ngerasa dicurangin oleh Allah SWT Abu Ubaidah bin Jarroh Sehingga suatu hari ketika dia sedang Memantau keadaan rakyatnya Lagi belusukan Keliling-keliling gitu Abu Ubaidah Dia pernah melewati suatu Hutan Yang tidak ada penduduk tinggal disana Tiba-tiba Abu Ubaidah bin Jarroh Menemukan sebuah gubuk kecil di tengah hutan Ini lagi lewat nih Bersama pasukannya Kayak lagi ada ekspansi gitu Tiba-tiba ngeliat Tiba-tiba Abu Ubaidah melihat sebuah gubuk di tengah hutan Terus karena penasaran Abu Ubaidah pun mendekat ke gubuk itu Dari luar gubuk Abu Ubaidah mendengar suara seorang laki bertahmid kepada Allah Dari luar kedengaran Ada seorang laki-laki bertahmid kepada Allah Dia berucap Alhamdulillah 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 Terus dia bertahmid Memuji-muji Allah Sehingga akhirnya Abu Ubaidah menjadi kepo Mulailah Abu Ubaidah Stalking Kepoin Ini siapa nih yang punya akun Kok postingannya itu positif terus gitu Postingannya itu Memuji-muji Allah Allah maya baik Allah baik banget Allah luar biasa Allah keren Allah apa Terus memuji-muji Allah Terus begitu Sampai akhirnya Abu Ubaidah penasaran Maka Abu Ubaidah pun memberi salam Minta izin supaya dibolehkan masuk ke dalam rumah Assalamualaikum Waalaikumsalam Boleh saya masuk Adikul kata Abu Ubaidah Silahkan silahkan Akhirnya Abu Ubaidah pun masuk ke dalam rumah itu Sementara prajurit-prajuritnya menunggu di luar Ketika Abu Ubaidah Ketika Abu Ubaidah masuk ke dalam rumah Abu Ubaidah merasa heran Karena dia melihat di dalam rumah itu hanya ada seorang kakek-kakek Yang terbaring di atas tanah Nggak punya kasur Bahkan nggak punya tiker Nggak punya bantal Benar-benar terbaring di atas tanah Dan rumahnya kosong Tidak ada perabotan apapun Nggak ada tempat tidur Nggak ada lemari Nggak ada dapur Ya satu ruangan gubuk itu aja Dan dia melihat seorang kakek-kakek Terbaring Sedang memuji-muji Allah Ketika Abu Ubaidah mendekat kepada kakek ini Ternyata Abu Ubaidah baru ngeh Kakek ini adalah seorang tunanetra Tidak bisa melihat Lalu dia melihat kaki kakek ini Dalam keadaan lumpuh tidak bergerak Usianya sudah sangat tua Matanya buta Tubuhnya lumpuh Yang bergerak dari tubuhnya Cuma bibir saja Sambil berucap Alhamdulillah 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 Abu Ubaidah pun duduk di sisi kakek ini Kemudian Abu Ubaidah bertanya Ya Abdullah Ya Sheikh Kek Dengan siapa kakek tinggal disini Kakek itu menjawab Saya tinggal disini dengan anak saya Tadinya saya punya keluarga besar Saya punya istri Punya beberapa orang anak Tapi istri saya sudah meninggal Anak-anak saya sudah meninggal Cuma tinggal satu orang Terus kakek kenapa tidur disini Kata kakek itu Kata kakek itu Saya lumpuh Dan saya tidak bisa melihat Tapi Allah maha baik Kata kakek ini Abu Ubaidah makin penasaran Orang miskin Sebatang kara Lumpuh Sudah tua Tidak bisa melihat Tidak punya siapa-siapa Kecuali anaknya satu-satunya Abu Ubaidah bertanya Kek Saya dengar dari tadi Kakek itu terus memuji Allah Dari sejak saya di luar rumah Saya dengar kakek ini terus memuji Allah Alhamdulillah 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 Tapi saya perhatikan Sepertinya kakek ini tidak punya Kehidupan yang layak Rumahnya bubuk Di dalam rumah Tidak ada apa-apa Kakek sakit-sakitan Tidak punya keluarga Saya penasaran Apa yang kakek syukuri kepada Allah Sehingga kakek tidak berhenti Mengucapkan Alhamdulillah Perasaan nikmatnya Kayak gini-gini aja nih Terus apa yang kakek syukuri Kakek ini tersenyum Kemudian kakek ini mengatakan Wahai Tuhan Ada dua nikmat Yang diberikan Allah Kepada saya Dan itu lebih saya cintai Daripada dunia Dan seisinya Yang nikmat ini Tidak diberikan Kecuali kepada orang-orang Yang Allah cintai saja Ada dua nikmat Yang diberikan Allah Kepada saya Yang nikmat ini Khusus hanya diberikan Oleh Allah Kepada hamba-hamba Yang Allah cintai Dan dua nikmat ini Lebih saya sukai Daripada dunia Dan seisinya Lebih saya sukai Daripada keluarga Lebih saya sukai Daripada harta Lebih saya sukai Daripada jabatan Lebih saya sukai Daripada kesehatan fisik Karena dua nikmat ini Hanya Allah berikan Kepada orang Yang Allah cintai Akhirnya Abu Ubaidah Bertanya Ya Sheikh Apa dua nikmat Yang Allah berikan Kepada kakek Yang tidak diberikan Kepada sembarangan orang Hanya diberikan Kepada orang-orang Yang Allah cintai Kakek ini menjawab Dua nikmat itu adalah Kalban syakiran Walisanan Dua nikmat Yang diberikan Allah Hanya kepada orang Yang Allah cintai Adalah Nikmat hati Yang selalu Mampu bersyukur Dan nikmat lisan Yang selalu Mampu berzikir Makanya kakek ini Mengatakan Saya mendapatkan Dua nikmat Yang Allah Tidak berikan Kepada siapapun Kecuali kepada Kekasihnya Yaitu Nikmat Saya selalu Bersyukur Saya selalu Merasa bahagia Saya selalu Merasa cukup Dan lisan saya Dibimbing Dengan hati Yang bersyukur Untuk selalu Berzikir Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Sedangkan hati Yang tidak bersyukur Akan membimbing Lisannya Untuk mengeluh Akan membimbing Lisannya Untuk mengutuk Akan membimbing Lisannya Untuk Menyalahkan Diri sendiri Ataupun orang lain Subhanallah Walhamdulillah Walailah Al-Fatihah Al-Fatihah Subhanallah Terima kasih telah menonton